Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan Diberi kemudahan Dan diberi semangat yang tinggi Dalam mengikuti pembelajaran PJUK di kelas 2 Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrohmanirrahim Maliki yaudah Iyakana'u wa'iyakana'stain Iyakina's siratul mustagib Suratul Alina Manta alaihim Mairin aku ya alaihim Warabtu allih Amin Do'al mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Hati tubillahi rabba Wabilislami ina Wabiluhamadin nabiya Warasulah Wabi sidik ilma Warasulani fahma Wajalimin ibadika soli Amin Baik anak-anak marilah Kita membacakan Salawat nariah terlebih Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaumma soli solatan Kamilatan wa salim salaman Taman Allah sa'idina Muhammadin Nirlani Alhamdulillah 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 Oke anak-anak, kita mengulang lagi materi yang kemarin mengenai gerak dasar non-lokomotor Gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat Contohnya banyak, yaitu salah satunya mendorong teman, mendorong tembok Terus berjinjit, meneguk lutut, menirukan gerakan tumbuhan dan lain-lain Oke, di materi yang pertama kita belajar mendorong teman kita Gerakan saling mendorong pada teman kita Mendorong teman dilakukan dengan kedua tangan Setiap siswa melakukan gerakan tersebut Dengan temannya Gerakan tersebut dimulai dengan apa-apa dari Pak Guru Dan diakhiri dengan apa-apa dari Pak Guru Apa-apa Pak Guru dilakukan dengan menggunakan fluid Ya, lakukan gerakan tersebut bersama teman kalian Dan lakukan dengan hati-hati agar tidak citra Yaitu gerakan saling mendorong Gerakan ini dapat melatih kekuatan otot Ya anak-anak, selanjutnya ada gerak dasar manipulatif Apa itu gerak dasar manipulatif? Gerak dasar manipulatif adalah gerakan yang dilakukan dengan bantuan alat olahraga Seperti bola, raket, tenis, raket tenis, bat, dan lain-lain Di bawah ini adalah contoh permainan tenis meja Permainan tenis meja ini termasuk permainan apa? Permainan bola kecil Peralatannya antara lain ada bat Bat itu untuk memukul Ya ini bat, bola pingpong Ini adalah net dan meja tenis Net adalah Ini net namanya adalah pembatas area permainan yang terbuat dari jaring Permainan ini sangat seru untuk dilakukan Di sekolah kita ada yaitu meja tenis dan peralatan lainnya Peralatan tenis meja lengkap di sekolah kita Oke lanjut Selanjutnya adalah permainan estafet bola Ya Melempar bola dengan tangan Bersama teman-teman kita Permainan estafet bola merupakan permainan olahraga Yang mempunyai banyak manfaat Permainan ini dilakukan secara beregut Dan jumlah regut dibagi secara sama dan merata Tidak boleh satu banyak satu kurang harus sama Permainan estafet bola dilakukan dengan memindahkan bola Dari satu tangan Atau dari satu teman ke teman yang lainnya Dan menggunakan apa? Tah Tidak Permainan ini membuktikan kecepatan perpindahan bola Kerjasama dengan teman harus baik dan konsentrasi yang baik untuk memenangkan pertandingan Kalau kita kopak kita cepat dan kita fokus kita akan memenangkan permainan estafet bola Jadi dilakukan dengan cepat dan harus kerjasama dan konsentrasi Tentunya harus soportif Tidak boleh curang harus juru Selanjutnya adalah sepak bola Ini juga permainan Contoh permainan pada gerak manipulatif Selain tenis meja, bulu tangkis, estafet bola dan sepak bola Masih banyak lagi contoh-contoh permainan gerak manipulatif Tidak kasar manipulatif, sepak bola Olahraga Permainan bola besar Yang dimainkan oleh dua tim yang berbeda Dengan 11 pemain di setiap timnya Jadi 11 lawan 11 Untuk Yang Profesional Atau Yang usia di atas 10 tahun Mulai usia 13 sampai senior Permainan sepak bola dilakukan dengan jumlah pemain 11 lawan 11 Namun untuk usia dini, untuk belajar Kita biasanya menggunakan 4 lawan 4 dan 7 lawan 7 Sebelum kita belajar ke 11 lawan 11 Olahraga sepak bola ini Dimainkan dengan menggunakan bola Bolanya terbuat dari bahan kulit Pemain Tidak diperkenankan memainkan bola menggunakan tangan Kecuali penjaga kawang Jadi ketika bermain Hanya penjaga kawang yang bisa bermain menggunakan tangan Pemainnya tidak boleh Harus menggunakan kaki Namun untuk Bolanya ketika out atau keluar Biasanya kita melepar dengan tangan Itu tidak apa-apa Tapi kalau di dalam permainan Dalam lapangan Tidak boleh Pemain selain keeper menggunakan Olahraga sepak bola ini Sangat banyak diminati Di seluruh penjuru dunia Atau di negara-negara yang lain Olahraga ini mempunyai Penonton yang banyak Ada beberapa peraturan Untuk penonton Agar sepak bola Permainan sepak bola bisa berjalan dengan tertib dan baik Ada beberapa peraturan Untuk menonton Di antaranya Ketika menonton sepak bola Penonton tidak boleh masuk ke dalam lapangan Penonton tidak boleh melempar benda apapun ke dalam lapangan Dan penonton tidak boleh membawa peluit Ketika ada wasitnya Membunyikan peluit Penonton juga tidak boleh Sama-sama membunyikan peluit Nanti kalau penontonnya tidak tertib Terus Anarkis Permainan sepak bola Tidak bisa berlanjut Dan permainan Sepak bola Dikultikan Karena penontonnya Kurang tertib Tidak mematuhi Peraturan Dan akan bisa Mengakikapkan Atau membahayakan Pada pemain-pemainnya Oke anak-anak Hari ini kita sudah belajar Mengenai gerakan lokomotor yang pertama tadi Yaitu Contohnya Gerakan meliukan tubuh Gerakan mendorong teman Mendorong tembok Meliukan tumbuhan Dan Masih banyak yang lain Nanti kalian harus Cari sendiri Terus kita sedikit Juga belajar mengenai Gerakan Gerakan manipulatif Yaitu gerakan yang dilakukan dengan Alat-alat olahraga Dengan gantuan alat-alat olahraga Alat-alatnya bisa Bisa bola Bisa Tongkat pemukul Bet Racket Dan lain-lain Kita tadi sudah belajar Yaitu Tenis meja Ada peralatannya Terus Belajar mengenai Permainan extra bet bola Dan Belajar sedikit mengenai Permainan olahraga Sepak bola Oke Jangan lupa di rumah Anak-anak Kalian kerjakan Tugasnya di Google.com Jangan lupa dilihat Videonya terlebih dahulu Di rumah selalu Jaga kesehatan Belajar yang rajin Solatnya jangan lupa Dan patuh kepada Orang tua Saya rasa Materi yang disampaikan Pak Firzah sudah cukup Mohon maaf Apabila Terdapat Salah kata Atau kurang jelas Salah penyampaian materi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya